Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Berjumpa lagi dengan Bu Cahya Hari ini kita akan belajar matematika Apakah anak-anak sudah siap? Nah, materi kita kali ini yaitu tentang Penjumlahan dan pengurangan pada bilangan ratusan Serta memahami soal cerita Langsung saja untuk menghitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan ratusan Itu ada tiga cara ya anak-anak Yang pertama itu menggunakan bantuan gambar Dan yang kedua menggunakan cara bersusun panjang Dan terakhir menggunakan cara bersusun pendek Langsung saja kita masuk ke cara yang pertama yaitu menggunakan bantuan gambar Perhatikan contoh berikut Made mempunyai 136 butir kelereng Dan Jonas mempunyai 127 butir kelereng Berapa jumlah kelereng keduanya? Pada cara ini tentunya kita menggunakan gambar ya anak-anak Gambar kubus seperti yang kita pelajari waktu itu Nah yang pertama kita jabarkan dulu atau kita tulis bentuk panjangnya setiap bilangannya Yaitu 136 bentuk panjangnya 100 ditambah 30 ditambah 6 Seperti gambar tersebut ya Dan 127 100 ditambah 20 ditambah 7 Nah setelah itu baru kita gambar seperti kubus yang ada di samping itu Lalu setelah itu anak-anak kita jumlahkan Nah ingat kita menjumlahkan itu dari belakang ya Nilai satuannya yaitu 6 ditambah 7 sama dengan 13 Dimana jika kita menulis angka di atas 9 yaitu puluhan Nah kita tulis belakangnya saja yaitu angka di 3 Nah angka satunya itu tadi kan puluhan Sehingga itu 10 Sehingga 10 kita taruh di depannya Kita simpan di puluhannya Nah tadi kan 30 ditambah 20 yaitu 50 Sehingga dapat simpanan dari satuannya Yaitu ditambah 10 lagi Sehingga menjadi 60 100 ditambah 100 menjadi 200 Sehingga 200 ditambah 60 ditambah 3 Sama dengan 263 butir kelereng milik Made dan Jonas Nah anak-anak sekarang kita lanjut ke cara yang kedua Yaitu menggunakan cara bersusun panjang Nah yang pertama kita harus menuliskan bilangan dalam bentuk panjang ya Nah disini ada angka 136 Nah kita tuliskan bentuk panjangnya yaitu 100 ditambah 30 ditambah 6 Dan bilangan yang kedua yaitu 127 Bagaimana? Bentuk panjangnya yaitu 100 ditambah 20 ditambah 7 Lalu kita jumlahkan Ingat untuk menjumlahkan itu menggunakan dari yang belakang dulu 6 ditambah 7 13 20 ditambah 30 30 ditambah 20 berapa? 50 100 ditambah 100 yaitu 200 200 Nah setelah seperti ini Karena disini ada sudah ratusan, puluhan dan disini juga ada puluhan Maka bagaimana caranya biar ada satuannya? Kita jabarkan ya Kita tulis dulu 200 ditambah 50 ditambah Nah angka 13 ini kita jabarkan agar ada puluhan dan satuannya Berarti 10 ditambah 3 Nah baru bisa kita jumlahkan 200 ditambah 50 dengan 10 Itu kita jumlahkan ya anak-anak Karena disini sama-sama puluhannya 50 ditambah 10 berapa? 60 ya Baru satuannya 3 Lalu kita tuliskan dalam bentuk bilangan Nah lalu kita tulis seperti ini ya Tinggal diambil angka depannya saja Yaitu 263 Seperti ini Oke cara yang terakhir yaitu Menggunakan cara bersusun pendek Nah bagaimana caranya? Anak-anak perhatikan Karena cara ini sering digunakan Agar menghitung kita itu lebih cepat dan lebih mudah Yang pertama 136 Jika ditambah atau dijumlahkan dengan 127 Langsung kita susun seperti ini Tidak usah cara panjang seperti tadi ya Ingat Jika kita menjumlahkan itu dari belakang ya 6 ditambah 7 berapa anak-anak? Yaitu berapa? 13 Nah seharusnya kan begini 13 Nah berhubung Jika di atas angka 9 Atau sudah memasuki puluhan Itu kita menulisnya tidak boleh seperti ini Tapi kita tulis yang angka 3-nya saja Angka yang belakang Jika 13 berarti 3-nya Dan satunya ditaruh di mana? Satunya disimpan di sini Paham? Jadi seperti ini Lalu kita jumlahkan 1 ditambah 3 ditambah 2 Berapa anak-anak? Ya 6 Dan terakhir yaitu 1 tambah 1 2 Jadi jawabannya 263 Seperti ini Setelah kita memahami Bagaimana cara menghitung penjumlahan Lanjut kita menghitung pengurangan Bagaimana caranya anak-anak? Sama seperti penjumlahan tadi Ada 3 cara Yaitu Menggunakan gambar Menggunakan bersusun panjang Dan bersusun pendek Yang pertama yaitu Menggunakan gambar Daddy mempunyai 147 butir kelereng Lalu kelereng Daddy Hilang 29 butir Berapa sisa kelereng milik Daddy? Cara ini Menggunakan gambar kubus Yang anak-anak sama seperti tadi Cara yang pertama Kita harus menjabarkan Atau menuliskan bentuk panjang Dari 147 dulu Nah 100 ditambah 40 ditambah 7 Nah setelah itu Baru kita gambar kubus Sesuai angkanya Dan angka 29 Yaitu 20 ditambah 9 Nah lalu kita susun ya Anak-anak kita kurangkan Dimana 7 dikurangi 9 Itu tidak bisa Karena 7 lebih kecil Daripada 9 Sehingga Angka 7 Akan pinjam ke angka 40 Yang puluhannya Pinjam 10 Sehingga menjadi 10 ditambah 7 Yaitu 17 Nah Sehingga 40 tadi Akan menjadi 30 Karena sudah dipinjamkan Angka 10 Ke angka 7 Nah jadi seperti ini Gambarnya 100 30 Dan 17 Ya kan tadi Sehingga Dikurangkan dengan 29 Yaitu 20 Dan 9 Nah hasilnya seperti itu 17 Dikurangi 9 8 30 Dikurangi 20 10 Dan 100 Tetap 100 Sehingga menjadi 118 butir kelereng Milik daddy Itu tadi Cara menggunakan gambar Sekarang kita lanjut Ke cara berikutnya Cara yang kedua Yaitu Menggunakan cara Bersusung panjang Nah sama seperti Penjumlahan tadi Dimana Pengurangan juga Mempunyai Cara ini Bersusun panjang Ya seperti tadi Kita Tuliskan bentuk Panjangnya Oke Langsung 147 Ya 147 Dikurangi 29 Ya Lalu kita tuliskan Bentuk panjangnya 100 Ditambah 40 Ditambah berapa 7 ya Kemudian 29 Jangan ditulis disini ya Karena ini adalah Untuk area Ratusan Nah kita tulis di Di bawahnya 40 Yaitu 20 Ditambah 9 Lalu kita Kurangkan Nah Anak-anak 7 Dikurangi 9 Itu tidak bisa Kenapa? Karena 7 Lebih kecil Daripada 9 Tidak bisa kan? Terus bagaimana caranya? Yaitu kita Hutang Ya atau pinjam Angka depannya Pinjam 10 Jadinya 40 Dikurangi 10 Yaitu 3 30 Disini kita tulis 30 Jadi 40 Kita coret ya Kemudian 7 nya Setelah Dipinjami 10 Menjadi Berapa 7 ditambah 10 Yaitu 7 17 Ini kita coret Ya Jadi 17 Dikurangi 9 Berapa Anak-anak? 8 Dan 30 Dikurangi 20 Yaitu 10 Ini masih Cara panjangnya Dan ini 100 Nah setelah Bertemu Seperti ini Lalu Kita Tulis Menjadi 118 118 Oke Nah Cara yang terakhir Yaitu Menggunakan Cara bersusun pendek Sama seperti Penjumlahan tadi Sering digunakan juga ya Pokoknya Yang susun pendek ini Sering digunakan Jadi Anak-anak Diperhatikan Kalau penjumlahan Itu berarti Disimpan Ya Kalau Lebih dari 9 Kalau Pengurangan Berarti Meminjam Ya Kalau Tidak bisa Dikurangkan Contoh Kita lanjut Ke contoh saja 147 Dikurangi Berapa? Jadi Susun pendek Itu langsung Kita susun Seperti ini Tidak usah Panjangnya ya Nah Sekali lagi Ingatkan Nah Menghitungnya Dari Dari belakang 7 Dikurangi 9 Karena Tidak bisa Ya Kalau bisa Langsung saja Nanti Ditulis Jadi Berhubung ini Tidak bisa Ditang dulu 4 Dipinjamkan 10 Ini kan Asli yang 40 Jadi Tinggal 3 7 Dapat Pinjaman Dari 4 Berarti Menjadi 7 17 17 Dikurangi 9 Yaitu Berapa? Ya 8 Kemudian 3 Dikurangi 2 Berapa? 1 1 Satunya Langsung Turun Karena Tidak ada Disini Ratusannya Jadi 118 Paham Anak-anak? Baik Anak-anak Tadi Kita sudah Belajar Mengenai Cara Menghitung Penjumlahan Dan Pengurangan Nah Sekarang Saatnya Kita Belajar Memahami Soal Cerita Dalam Kehidupan Sehari-hari Kita Ya Apakah Itu Penjumlahan Ataupun Pengurangan Bagaimana Cara Memahaminya Ada yang Tahu? Ya Yang Pertama Kita Harus Bisa Memahami Soal Cerita Tersebut Dengan Sesama Kita Baca Dengan Sesama Dulu Ya Sampai Kita Benar-benar Paham Arti Atau Makna Soal Tersebut Dan Yang Kedua Kita Harus Apa? Kita Menulis Kalimat Anak-anak Kita Tulis Penjumlahan Atau Pengurangan Ya Kita Tulis Kemudian Kita Hitung Seperti Itu Caranya Nah Anak-anak Coba kita Perhatikan Soal Cerita Berikut Ya Cara Yang Pertama Kita Baca Soal Tersebut Dengan Sesama Sampai Kita Benar Memahaminya Banyak Siswa Laki-laki Di SD Tunas Adalah 149 Orang Banyak Siswa Perempuan Di SD Tersebut Ada 153 Orang Berapa Jumlah Siswa Seluruhnya Nah Pertanyaannya Berapa Jumlah Nah Jumlah Berarti Ini adalah Soal Penjumlahan Jadi Cara Tadi kita Sudah membaca Dan yang kedua Kita tulis Kalimat Matematikanya Yaitu Yaitu Laki-lakinya Tadi Berapa 149 Dan Perempuannya Yaitu 153 Langsung Saja Kita Susun Ya Kita Susun Seperti Ini Ya Lalu Kita Lakukan Cara Yang Terakhir Yaitu Cara Bersusun Pendek Oke Langsung Saja Kita Hitung Mulai Dari Belakang Dari Satuannya Yaitu 9 Ditambah 3 Adalah Berapa 12 Nah Seperti Tadi Jika 12 Yang Ditulis Adalah Satunya Apa Duanya Yaitu Duanya Angka 2 Ya Anak-anak Jadi Tulis Angka 2 Satunya Ditaruh Disimpan Disimpan Di Sebelanya Di Atas Ya Lalu Kita Jumlahkan Lagi 1 Tambah 4 Ditambah 5 Yaitu 10 Jadi Kalau 10 Kita Tulis Berapa Ingat Kalau 2 Angka Kita Tulis Yang Belakang Ya 0 Satunya Lagi Kita Simpan Lagi 1 Tambah 1 Tambah 1 3 Jadi Jawabannya Adalah 302 Orang Atau 302 Sis Sis Seperti Ini Untuk Soal Yang Kedua Seperti Ini Cara Yang Pertama Kita Baca Dulu Di Perpustakaan Sekolah Terdapat 473 Buku Buku Tersebut Dipinjam Siswa Sebanyak 156 Berapa Sisa Buku Di Perpustakaan Nah Nah Coba Kita Pahami Dulu Nah Pertanyaannya Berapa Sisa Nah Jika Sisa Itu Berarti Kita Kurangi Atau Pengurangan Jadi Lalu Langsung Saja Kita Tuliskan Kalimat Matematikanya 473 473 173 Langsung Kita Gunakan Susun Pendek Dikurangi 156 Seperti ini 3 Dikurangi 6 Tidak Bisa Ya Karena 3 Lebih Kecil Daripada 6 Bagaimana Kalau Tidak Bisa Dikurangkan Jadi Harus Pinjam Depannya Yaitu Angka 7 Kita Pinjamkan 7 Dipinjamkan 1 Berarti Tinggal 6 Kemudian 3 Dapat Pinjaman Dari 7 Berarti 3 Ditambah 10 Karena Ini adalah Puluhan Ya Jadi 10 Ditambah 3 13 Ingat Ingat Kemudian 13 Dikurangi 6 Adalah Berapa Anak Anak Ya 7 6 Dikurangi 5 1 4 Dikurangi 1 3 Jadi Jawabannya Adalah 317 Buku Nah Anak Anak Alhamdulillah 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 Pembelajaran Kita Hari Ini Sudah Selesai Ya Bu Caya Sudah Menyampaikan Materi Dan Semoga Anak Anak Bisa Memahaminya Dengan Baik Amin Jika Kalian Ada Pertanyaan Atau Merasa Kesulitan Silahkan Tuliskan Komentar Di Bawah Ini Ya Anak Anak Ya Dan Sekarang Saatnya Berlatih Anak Anak Tetap Semangat Berlatih Mencoba Agar Lebih Memahaminya Ya Anak Anak Ya Kerjakan Soal Di Samping Ini Kerjakan Dengan Teliti Dan Selamat Mengerjakan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima